Terima kasih Kabar Toyota bakal rombak Innova jadi mirip SUV Tak hanya Avanza, kabarnya Toyota Astra Motor TAM selaku agen pemegang merek Toyota di Indonesia juga akan ikut mempermak abis Toyota Innova Bahkan dikatakan Innova terbaru tidak akan lagi menjadi kendaraan MPV multi-purpose VXL melainkan diubah menjadi mirip sport utility VXL alias SUV Innova akan major change perubahan besar-besaran mirip SUV ujar sumber yang enggan disebutkan namanya kepada kami Kalau mau beli Innova yang desain MPV mending tahun ini tahun depan sudah berubah, katanya Tentu kabar ini sangat menarik mengingat generasi kedua Toyota Innova di Indonesia diperkenalkan pada 2015 dengan perubahan pada platform dan mesin diesel terbaru Jika melihat penjualan mobil pada Agustus tahun 2021 penjualan Innova terbilang top chair Toyota Kijang Innova menduduki peringkat 3 besar dengan mampu terjual hingga 5.091 unit artinya Toyota Innova masih diterima dengan baik di Indonesia Namun jika benar Toyota akan mengubah besar-besaran Innova sudah pasti hal ini akan menarik ditunggu kehadirannya Saat ini Toyota Kijang Innova ditawarkan dalam 12 varian dengan harga paling termurah Rp 321.100.000 Berikut daftar harga Toyota Kijang Innova yang dilansir situs resmi Toyota Indonesia Rp 2.0 GMT BSN Rp 321.100.000 Rp 2.0 GMT BSN Luxury Rp 326.900.000 Rp 2.0 GAT BSN Rp 339.500.000 2.0 GMT BSN Luxury Rp 345.300.000 2.0 GMT BSN Luxury Rp 372.500.000 2.0 GMT BSN Rp 384.700.000 2.0 GMT BSN Luxury Rp 349.800.000 2.0 GMT BSN Luxury Rp 369.300.000 2.0 GMT BSN Luxury Rp 399.000.000 2.0 GMT BSN Luxury Rp 417.200.000 Demikian sekilas info dari kami, apakah kabar Toyota bakal rombak Innova, jadi mirip SUV akan terrealisasi, kita tunggu informasi di video berikutnya, salam car 2 channel. Jangan lupa, subscribe, youtube car 2 channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya.